selamat datang kembali di channel saya oke sekarang saya akan sharing tentang sistem kemumpaan sumur di rumah saya jadi di rumah saya itu pakai sumur bor terus pakai toren dan juga pakai filter jadi saya akan sharing penempatan pompa dan filternya itu dimana jadi ada dua cara ya yang pertama kita buka kompa dulu ya ini ada sumur 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 kemudian ini ada pompa ya pompa kemudian ini ada toren nah ini sistem pertama itu langsung ya kita taruh filternya disini jadi sistem pertama itu dari sumur di pompa melalui pompa dari pompa keluar ke filter dari filter masukkan ke toren ini cara pertama ini banyak dipakai di rumah-rumah cara ini karena ini cara paling simple dan paling murah karena cuma membutuhkan satu toren saja tapi tingkat keefektifan untuk menyaring terutama untuk menyaring sumur yang mempunyai kandungan besi tinggi itu ya masih kurang bagus ya karena kan kalau air sumur yang mempunyai zat besi yang tinggi itu kandungan besi yang tinggi itu besi itu akan bereaksi dulu dengan udara baru dia menjadi apa kayak senyawa besi gitu yang dia muncul di permukaan seperti minyak dan membuat keruh jadi kalau kalau langsung seperti ini sistemnya itu air sama sekali belum menyentuh udara dan langsung masuk filter kemudian ke toren jadi besinya itu belum bereaksi jadi menurut saya kurang efektif tapi ini untuk beberapa rumah dipakai sistem seperti ini dan gak masalah jadi tergantung mungkin tingkat kandungan besi di sumur masing-masing rumah nah kalau tempat kalau di rumah saya itu pakeknya seperti ini ini sumur ini pompa kalau ini ada toren bawah kemudian ada filter kemudian toren di atas di atas ya ini toren toren ini filter jadi kalau seperti ini itu lebih bagus tapi lebih mahal karena toren yang dipakai adalah dua dan pompa nya juga ada dua nah sistemnya itu adalah dari sumur dipompa dulu ke toren pertama di jadi dia dari sumur dipompa ke toren pertama air itu akan beraksi dengan udara setelah itu baru oh maaf ini pompa nya salah pompa nya harusnya disini nah setelah itu dari toren yang pertama ini kita pompa lagi ke filter baru dari filter nanti dialirkan ke toren yang penampungan di paling atas nah ini ini lebih efektif karena air yang dari sumur itu bereaksi dulu di udara dengan udara lalu akan endapan besinya itu akan terbentuk baru di filter disini disini di filter kalau tempat saya menggunakan manganis green sand dan karbon activated lalu baru dipompa ke torennya atas ini menurut saya lebih jernih airnya kalau di tempat saya mungkin di tempat lain berbeda silahkan bereksperimen sendiri tapi kalau untuk sistem yang ini itu lebih lebih mahal karena ada pompa nya dua dan torennya dua kalau filter sama-sama bisa dipakai nah ini jadi dari sini arahnya kesana terus airnya kesana baru ke atas baru ke atas di pompa kesini nah ini saya perlihatkan ini ini tampungan air yang pertama kecil gak perlu besar-besar yang penting dia bisa menampung supaya air sumur itu berreaksi dulu dengan udara kalau bisa apa airnya itu agak yang agak kayak ada lembut-lembung udaranya seperti itu kita nyalakan nah ini lebih bagus karena dia jadi agak lembut udaranya kan jadi itu membantu air sumur itu langsung beraksi dengan udara dari sini kita tampung dulu dari bawah di pompa ke sini dari sini di pompa lalu di tampung di penampangan pertama setelah itu di pompa lagi dengan pompa kedua ini pompa kedua yang untuk memompa dari toren pertama ini di pompa kemudian dialirkan ke filter ke filter kemudian outletnya itu yang di bawah itu langsung keluar ke peran yang di atas jadi airnya sudah jernih kalau itu jadi airnya bisa dilihat ya keruh ya keruh terus 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 dan bisa dilihat di pipa di pipanya itu kelihatan kan kelihatan ada kuning-kuning seperti itu ya itu kandungan besinya juga di dinding-dinding ini juga ada tampilan besinya itu dari sini pompa lagi ke filter filter baru ke toren itu sudah besih jadi jadi yang untuk dari sumur ke toren ini itu dipakai jet pump karena emang agak dalam semurnya terus yang ini pakai ya pompa ini pompa pompa yang danggal ya dari sini di alirkan ke sana coba kita nyalakan nah kita pinter ini nah ini ini serta saya ini hasil dari penfiltranya dari sini masuk ke filter kemudian keluarnya seperti ini ini sudah benar kan sangat berbeda sangat berbeda ini sudah enak buat memasak kemudian itu tidak datang dan launya juga tidak ada launya tidak ada bau-bau besi seperti itu sangat bersegat di tornya yang pertama disini ini sangat berbeda sekali dan lihat kotor lampungnya juga kotor ini sangat kalau sudah di filter filter ini kalau pengalaman saya itu dengan filter tinggi sekitar 1 125 cm ini itu saya matikan dulu ini bisa untuk 1-2 tahun tergantung karena air sumur saya itu tidak setiap tahun kotor tapi kalau musim kemarau itu jernih bahkan bisa tidak pakai filter pun sebenarnya tidak masalah tapi kalau musim penghujan dia mulai kandungan besinya mulai tinggi jadi dengan kondisi sumur yang seperti itu saya pakai filter ini itu bisa tetahan 1-2 tahun nanti kalau sudah hasil penyaringannya sudah tidak cernih itu kita keluarkan pasirnya ini tinggal dilepas ini dilepas itu dilepas kita buka disini keluarkan pasirnya ganti dengan pasir yang baru yang tadi sudah saya aktivitas karbon yang dua ketiga itu adalah manganus wincent nah itu kalau untuk permasalahan sumur yang lain yang mungkin tingkat kapurnya tinggi itu saya juga belum pernah tingkat kandungan ini ini kalau dilihat ini disini ada bekas ada bekas nah dulu filternya itu tinggi segini tinggi dulu cuman karena sempat bermasalah kemudian saya potong saya pendekin seperti ini tapi tetap pemfilterannya itu sama tidak berubah masih bagus nah itu mungkin seperti itu jaring saya oh ya satu lagi ini ini kalau teman-teman lihat disini itu saya cuman masukkan saja ini peralonnya ke T ini tidak saya lem jadi cuman dikencangkan gitu ditekan kencangkan juga disini ini juga tidak saya lem kencangan makanya itu masih ada letas-letas sedikit tapi biasanya lama-kelamaan bisa ini bisa tertutup sendiri nah ini tujuannya emang karena saya tidak pakai watermore ya pakai watermore kan bisa diputer gitu dilepas ini yang saya pasang jadi misalkan nanti satu tahun lagi mau diganti filternya gini gitu kan diotok kesana saja lepas yang tawah juga lepas ganti pasirnya ya mungkin seperti itu mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih terima kasih